Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi lupa ya tapi kita pernah ketemu di mana mungkin waktu di PM3 waktu Rekam Sengbu Zafar iya betul lagi di sana itu Oh pasti di atas itu kan berarti itu nggak bulan lalu ya walau bulan sebelum-sebelumnya ya kita mungkin ketemu di situ setiap waktu itu juga ya setemu nggak ketemu tapi ruhnya mau ketemu Masya Allah bersama-sama siap Sugengrawo setelan Paris ini kayak deklarasi ini bukan ini ya oke siap ini kami kedatangan Ustaz Paris Ustaz Paris ini adalah salah satu dari Isa nanti bisa diceritakan Isa itu apa nah ini kami Masya Allah ini jadi sebelumnya memang kami pingin menghadirkan sebuah obrolan yang dimana obrolan itu nantinya membahas soal Baitul Mahdis nah ini Alhamdulillah Allah pertemukan setelah Paris pas ada acara di Jogja ya terus ini juga mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa tim Isa atau teman-teman Isa itu juga yang kemarin membantu kami dalam penyusunan kalender spesial Baitul Mahdis jadi kami pinginnya tidak hanya sekedar menghadirkan kalender yang nanti terus ditambahi sama foto-foto kaitan sama Baitul Mahdis tapi kami juga pinginnya ada ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan yang kami sertakan disitu biar nanti bisa menjadi bekal buat teman-teman semuanya untuk belajar meskipun itu semua pemantik ya setiapnya nanti kalau pengen menggali lebih dalam nanti bisa ke akunnya Isa disitu juga ada beberapa di Instagram ada di Youtube juga Youtube juga ada dan juga ada buku-buku yang sudah diterbitkan sama Isa disitu insya Allah lebih daging lagi kalau di kalender kami mungkin baru kulitnya kalau di buku-bukunya Isa Insya Allah lebih tapi orang lebih senang kulitnya lebih senang kulitnya tapi kolesterol oke 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 baik kita masuk ke pembahasan ini gimana kabar Satwaris Alhamdulillah tapi beneran ya yang di opening tadi ya saya itu belum pernah ketemu Satwaris meskipun Satwaris itu berulang kali saya sebetulnya ke proyuh ini mampir bahkan nginep juga Masya Allah baru dipertemukannya sekarang baru diberi kesempatan untuk ngobrol juga sekarang oh tadi udah jangan dibilang dong oke siap oke maksudnya hari ini hari ini baru dipertemukan dan Alhamdulillah yang diobrolkan Insya Allah nanti manfaat insya Allah mudah-mudahan manfaat amin siap baik Ustaz yang pertama ini mungkin saya itu baru tau beberapa hal yang kita nyanyi sama Betul Mahdis meskipun sebelumnya juga sempat apa namanya sempat tau ya cuman ketika kemarin itu saya ikut kajiannya Isa itu ada beberapa hal baru yang yang apa namanya yang saya dapatkan nah tapi sebelum ngobrol sama itu malah malah saya belum tanya nih sebenernya teman-teman Isa itu kalau boleh dijelaskan itu komunitas atau lembaga apa yang bertujuan apa nih Sat? kalau Isai sendiri itu lembaga riset yang memfokuskan diri pada penelitian Betul Mahdis nah kalau bahasa sederhananya kita ngikutinya sedang di garis depan lagi ribat gitu ya ribat, berjaga lembaga yang sedang ribat menjaga sunnah Rasulullah SAW yaitu Betul Mahdis itu sederhananya supaya lebih enak berarti ribatnya gak disana tapi disini ribatnya ilmu dengan ilmu dengan ilmu Masya Allah berarti memang teman-teman memang disitu tuh berarti lembaga penelitian lembaga penelitian berarti serius gitu maksudnya bukan sekedar tapi maksudnya komunitas yang bukan muncul hari-hari ini aja gitu maksudnya karena ini lagi eskalasi meningkat disana gitu memang ini terencana udah jauh-jauh hari kalau rurutan sejarahnya berarti dari tahun kan Isai itu adiknya adiknya? adiknya sahabat Al-Aqsa dari sahabat Al-Aqsa sahabat Al-Aqsa kan didirikan tahun 2007 dan itu merupakan bahasa sederhananya amanah dari ulama-ulama Palestina untuk menjadikan lembaga kemanusiaan waktu itu bukan hanya kemanusiaan tapi informasi tapi setelah berjalan kurang lebih 8 tahun kemudian pendiri Isai atau pendiri sahabat Al-Aqsa merasa ada yang kurang gitu atau hanya segera informasi yang sifatnya harian masya-masya itu gak mendalam gitu hanya kulit tadi maka merasa pendiri-pendirinya sahabat Al-Aqsa itu merasa kita butuh ilmu baru ilmu lain yang lebih dalam lagi tentang betul makna supaya arah pembebasan-bembebasan betul makna lebih terarah oh oke pembebasan betul makna lebih terarah itu poinnya ya berarti oke berarti tadi ikut ke Rasulullah segala macam ikut Umar bin Khattab ikut R.A ikut Sohra dan Ayubi dan para pembebasan betul makna yang sebelumnya oh masya Allah berarti bukan ini ya bukan dengan langkah asal ya dalam tanda kutip di tahun berapa tadi mas berarti ISA itu sejak tahun kalau ISA-nya kan 2007 SA 2007 8 tahun umpunan berarti sekitar tahun 2015 15 kalau ISA-nya 1436 oke sekitar itu berarti kalau dalam tanda kutip produknya ISA itu apa mas bukan produk untuk dikomersilkan ya maksudnya lembaga ini menghasilkan apa selama ini pertama menerjemahkan buku-buku hasil-hasil penelitian yang sudah ada kan kita gak boleh ini juga mas ya bukan lembaga baru atau bukan ilmu baru ini adalah estafeta dari para ulama dahulu sejak Baitul Magni jajak kan dulu-dulu udah ulama sudah menggerakannya di bidang keilmuan nah kita ISA memposisikan sebagai murid dari ulama-ulama itu jadi apa yang ada di mereka kita terjemahkan dahulu apa yang sudah mereka teliti kita terjemahkan dulu diantara yang sudah diterjemahkan buku emas Baitul Magni ya buku emas Baitul Magni kemudian ada buku kecil yang ringkasan jadi buku emas terus ada juga buku roadmap Baitul Magni yang diluit oleh Profesor Belpatah Lawesi yang sudah memiliki Baitul Magni kurang lebih sekitar ya seperempat abad 25 tahun jadi ISA merangkum yang sudah ada ini jadi melanjutkan apa yang sudah ada jadi bukan datang kemudian saya bisa nih bikin sendiri enggak tapi kita estafeta dari perjuangan ulama di bidang keilmuan tentang Baitul Magni menghidupan sunnah nah itu kita di situ meletakkan memposisikan dirinya Masya Allah itu juga yang membuat mungkin ketika kemarin saya ikut kajian ISA itu ini kok banyak banget hal baru yang mungkin secara masyarakat awam itu banyak yang belum tahu kayak kemarin saya itu baru tahu kalau ternyata Gaza itu adalah kampung kelahiran Nabi Sulaiman Masya Allah kampung kelahirannya kakek Rasulullah oh iya makamnya kan disana di Gaza Masya Allah ada hal lain Mas ada hal lain Ustaz yang mungkin masih banyak yang belum diketahui tentang Baitul Magni tentang Palestina itu kalau yang belum ketahui ini paling mas bagian kan selama ini kalau ngomongin ini langsung ke ini mas ya ngomongin Gaza atau Palestina ini kita sering agak biasa antara Palestina dan Baitul Magni oh iya Palestina itu apa sih terus kok tiba-tiba ISA datang dengan Baitul Magni nyapa barang baru apa lagi oh iya kayak saya dulu mungkin dulu tuh waktu awal-awal dan mungkin temen-temen juga ngalami ya ya taunya itu Palestina itu adalah sebuah negeri yang disana banyak saudara muslim kita yang posisinya lagi dijajah cuman pada akhirnya kita tahu ternyata juga ada sebuah wilayah terus nanti juga ada tempat yang penting yang itu Masya Allah ternyata banyak banget dalil yang sebenarnya sudah sampai ke kita cuman ternyata mungkin ya nanti bisa diobrolin yang itu moga silahkan dijelaskan aja ibaratnya kok tiba-tiba udah ada Palestina kok tiba-tiba ada kalau kurang lebih dulu waktu awal-awal ada inilah ada ojek online udah ada ojek pangkalnya kok tiba-tiba ada ojek online kekagetannya mungkin seperti ini tiba-tiba kok ada barang baru apalagi ini nah kalau kita ngelihat Palestina kemudian kan kita ini ya kalau ngomongin Palestina nanti kita dinamiknya sangat dinamis itu apalagi itu kan sukan tempore saya lulusan Al-Azhar di Mesir dibiasakan untuk menarik akarnya sampai ke belakang jadi kalau kita nariknya hanya ke Palestina nanti kita akan diskusi debatnya beneranya buatan penjajah nanti ada Hamas dan lain sebagainya dengan segala dinamikanya nanti ada PLU dengan segala dinamikanya ada penjajah Israel nah banyak sekali dinamika-dinamika yang terkadung yang mungkin membiaskan kita jadi kita sebagai seorang muslim itu gini kita diajarkan oleh usaha-usaha kita guru-guru kita untuk belajar itu apa yang bermanfaat di hari akhir selalu diajar itu kan nah ketika ketemu dengan isu Palestina itu dari mana saya bisa mendapat yang bermanfaat di akhirat kalau isinya dalam orang putih yang umum di dapat informasinya ke awam ya konflik lah perang lah segala macam dengan segala dinamikanya akhirnya menganggap Palestina bukan prioritas padahal kalau kita tarik ke belakang nah ketemulah ternyata Rasulullah SAW di zaman beliau SAW menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah SAW gak bebasin Betul Maqdis eh gak bebasin Palestina Umar juga gak bebasin Palestina Salahuddin gak bebasin Palestina tapi bebasin adalah Betul Maqdis nah inilah yang kita cari ke sana apa nah tadi kan sudah ngobrol kalau Palestina sekarang itu ibarat bungkusnya Betul Maqdis Betul Maqdis isinya jadi ketika kita ngomongin Betul Maqdis sekarang ya kita lagi ngomong Betul Maqdis itu pahala itu karena Rasulullah SAW karena kalimat Betul Maqdis terucap dari tulisannya Rasulullah SAW kan apapun yang di ucapkan Rasulullah kan ini ya berbobot dan kalau kita niatkan kehidupan sunah berpahala nah inilah bagian ini yang ya kelihatannya sederhana gitu ya sunah tapi mungkin untuk menjembatani Palestina yang sudah banyak ini ya tercemal macam-macam dinamikanya ke hal-hal yang dari anak TKSD bahkan yang baru lahir pun bisa dengan menyebut kata Betul Maqdis dengan mengerti bahwa Betul Maqdis adalah di ucapan Rasulullah SAW dan adalah sunnah Rasulullah SAW kata pahala jadi menggeser dari yang tadinya berbicara tentang isu politik lah geopolitik kemudian minyak lah perdebatan ham segala macam ke hal-hal yang dekat dengan seorang muslim seorang mu'min yaitu adalah sunnahnya Rasulullah SAW sama seperti sunnah menghidupkan sunnah rohatif kan sama kan kita mengerjakan sunnah rohatif karena ingin mendapatkan pahala menghidupkan sunnah jenggot lebih banyak sedikit jadi itu apa sunnahnya itu yang paling basic yang paling dasar kesana gitu arahnya itu jadi alasan yang lebih gini ya jadi Baytul Maqdis adalah bagian dari ibadah bagian dari ibadah bagian dari agidah kita bagian dari agidah karena kalau gak gitu nanti orang setelah perang nanti udah udah selesai tapi kalau ibadah ya terus kan sampai hari akhir sampai kiamat kita akan terus ucapkan itu kalimat berarti mungkin kalimat yang ini kalimat yang cukup menjadi manusia untuk memahami apa yang terjadi disana itu tidak sepenuhnya salah cuman harus di upgrade lagi sebagai seorang muslim loh bukan upgrade lagi kan itu keluar kalimat itu dari siapa dari siapa kan agak sedikit kemunduran itu tidak harus menjadi seorang muslim loh kita harus bersyukur sebagai seorang muslim tiba-tiba jangan menjadi seorang muslim itu kan agak aneh gitu kita diminta untuk berpercaya diri dengan fikor dengan keislaman kita udah tiba-tiba kok ada pernyataan malah kayak gitu ya kemunduran otomatis ya kalau untuk komunikasi keluar oke gitu untuk mengajak saudara-saudara yang belum dekat dengan islam atau masih non muslim atau masih di tengah-tengah gitu ya belum masuk ke sirkelnya umat islam oke lah untuk komunikasi tapi umat islamnya jangan terlalu sering digudengungkan karena kita harus berbangga kan disini ada buku Yusat Salim saksikan saksikan aku seorang muslim nah itu bener-bener cukup ya betul-betul muslim ibadah betul naklis nah memang gini Yusat memang saya amati ya itu ketika apa namanya konflik ini memanas lagi bukan konflik ya penjajahan nah betul isu penjajahan ini memanas lagi itu di awal-awal itu banyak teman-teman yang sebenarnya itu mulai simpati mulai waktu ketika ada berita-berita di media sosial mereka ikut komen ikut mendukung tapi banyak banget entah buzzer atau memang orang yang secara tidak sadar itu menjadi buzzer bagi penjajah Israel ini nah itu ada beberapa yang mereka itu pakai kalimat kayak gini misalkan nah kalau misalkan kita ngapain kita belain battle makdis dulu aja ketika kakabah mau dihancurkan oleh pasukan Abraha itu Abdul Muttolim mempersilahkan kok bilang kalau kakabah itu punya pemilik kayak gitu yang kayak gitu kayak gitu tuh gimana asad ya kalau analoginya adalah Abraha tadi yang udah kita diskusikan juga mas berarti kita mundur lagi tuh kalau pakai analogi itu berarti kita menerima bahwa kita harus kafir dulu seperti Abraha kan mindsetnya gitu kan kalau kita mindsetnya Abraha adalah bukan Abdul Muttolim kan waktu itu menyembah berhala sebagai penyembah berhala gak ada syariat tuntutan kan di penyembahan berhala gak ada ya buku tiktok visinya kan gak ada gak ada panduannya gak ada nabinya penyembah berhala ciri berbuat ciri nah kita kok mau di arahkan ke situ gitu itu kan logika yang salah yang keliru konteks yang jauh berbeda nah kita sebagai muslim itu melampaui orang-orang kafir itu kita sebagai seorang muslim ketika dijajah ya melawan ketika dijajah ya kita melawan dengan segala yang kita miliki sama kayak konteks kayak pertempuran Surabaya kayak gitu ya kan kita muslim ya masa harus mundur lagi jadi orang masa udah dapet hidayah islam kembali ke jahiliah lagi betul-betul iya betul sekali tapi itu sih subhat-subhat lah ya muncul segala macam tapi kontrasnya sederhana aja abdul-betul waktu itu kafir ya masih kita balik ke jahiliah lagi oke Ustaz ini mungkin malah pertanyaan yang justru saya ajukan di awal cuma tadi pelewatan ya kalau misalkan saya minta Ustaz untuk mengulangi lagi alasan-alasan apa sih sebenarnya yang membuat kita harus membela betul makbis itu maksudnya ini dari sisi ini dari sisi isa yang sebenarnya semuanya itu kan berdasarkan ilmu mungkin kalau kita apa namanya selama ini ya kita ambila Palestina karena mungkin kalau dari sisi sejarah dulu Palestina itu adalah bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia pertama kali secara de facto meskipun dayurnya Mesir kayak gitu terus atau misalkan dari sisi kemanusiaan tadi ya disana itu bener-bener pembantaian yang terjadi bukan perang dan sebagainya tapi memang bener-bener pembantaian lah sebagai muslim berarti kita kembalikan lagi sebagai muslim dari sisi akidah kita alasan-alasan kenapa penting ya betul dan dalilnya saya jawab dengan pertanyaan juga pertama pertanyaan pertama kenapa kita menuntut ilmu kenapa kita birul walidahnya kenapa kita sholat puasa zakat haji kita melakukan semuanya kan karena ada dalam Al-Quran ada dalam hadis Rasulullah dikerjakan oleh para sahabat dilancung oleh para tabiunan sampai sekarang hari ini nah kalau berangkat dari analogi tadi pertanyaan itu Baitul Malis ada gak di dalam Al-Quran ternyata ada di dalam Al-Israel itu yang tersebut subhanallah ya surabi abdihi masih di laqsa ayat pertama masih di laqsa ada yang dimana kan jelas Baitul Malis kalau kita teliti lebih lagi itu isyarat tiga masjid sebenarnya dalam satu ayat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Aqsa kan dalam bahasa yang paling jauh jadi secara logika ada yang jauh yang jauh itu adalah Masjid Nabawi jadi di ayat itu tiga masjid di satu ayat itu baru satu ayat belum lagi berarti kalau dibawa ke syariat urusan Baitul Malis itu adalah urusan Quran urusan sholat urusan masjid yang dikatakan karena dalam akhidah kita nah kalau kita tarik ke Al-Quran secara utuh kata para ulama sepertiga dari Al-Quran itu adalah kisah-kisah para nabi dan sepertiga dari kisah-kisah para nabi itu berbicara tentang Baitul Malis paling sederhana ayat cerita yang paling banyak di Quran itu kan cerita tentang Baitul Malis itu latar belakang kitanya dimana sebagian besar Baitul Malis atau dalam perjalanan ke Baitul Malis misalkan dalam perjalanan dengan dinamikanya disuruh untuk berjalan ke sana tapi ini kan berangkat ke sana nah kalau nanti mudah muncul oh berarti urusan Baitul Malis itu sebenarnya urusan Baitul Malis itu dong terjawab dengan ayat yang pertama tadi posisinya umat posisinya umat Rasulullah Sallallam itu ini yang di tengah-tengahnya itu kan ada Mahidil Haram kemudian disini ada Mahidil Aksop posisi Nabawi itu pas disini loh masih di tengah-tengah loh itu kalau boleh saya ini belum saya konfirmasi ke buku-buku tafsir ya kan kita sering dengar ayat tentang umatnya Rasulullah Sallallam adalah umat wasato tengah jadi kalau tarik ke sini dengan ayat wasato itu tafsir ayat dengan ayat ya maka umat Rasulullah Sallallam adalah yang menengahi dua qiblat jadi kan yang ada sekarang tapi seharusnya sebenarnya dari ayat alih soal ayat pertama itu umatnya Rasulullah Sallallam harusnya adalah jadi yang diurus umatnya Rasulullah Sallallam itu bukan kekayaan alam yang pertama kali niatnya itu karena adalah ada masjid yang harus disatukan dengan masjidullah yang gak bisa dipisahkan tiga yang tak boleh dipisahkan itu ada di hadis Rasulullah Sallallam ya kan jadi ini islami banget gitu urusan batu islami banget dan ibadah banget akidah banget apa lagi Quran banget gitu ya hadis banget gitu ini urusan yang dekat sekali dengan kita gitu sebagai seorang muslim sebenarnya cuma karena kita lagi-lagi ya tertutup oleh isu dalam tanda putih Palestina kita bukan sedang mengesambingkan ini tapi kita tarik ke yang apa ya kalau bahasanya memurnikan batu laktis gitu memurnikan urusan batu laktis jadi pure-nya dulu nih pure-nya adalah urusan masjid urusan sholat akidah akur'an dan hadis oke berarti bisa dibilang ini sebenarnya juga merupakan pertanyaan tadi sempat saya sebelum ini kayak seolah-olah pemahaman tentang battle mark di urgensinya dan sebagainya itu kayak seolah-olah itu hilang dari generasi sekarang gitu nah itu sempat bertanya-tanya apakah itu sebenarnya juga disengaja dalam tanggung putip dari pihak-pihak yang memang memusuhi islam atau gimana atau ada pola gak sih sebenarnya kapan kita tuh sebenarnya mulai melupakan itu gitu loh pada akhirnya hingga kita jatuh di titik masa jaman sekarang yang kita bisa dibilang sebagai umat yang kalah ya karena disana dijajah kayak gitu tapi kita tidak bisa berbuat banyak dalam tanda kutip kayak gitu kalau kenapa battle mark yang tadi penting itu kok sekarang atau sebelum ya sebelum adanya agresi penjajah jones di jahzah itu belum seramai sekarang apa yang menyebabkan padahal ini menjadi bagian dari akidah kita bagian dari ibadah ada Quran ada di sunnah kok gak banyak orang tahu gitu padahal bagian dari itu pertama ya itu tadi kita kalah nih umat islamnya sedang kalah posisinya kemudian kalau kalah berarti ya dijajah termasuk dijajah bukan hanya penjajahan fisik tapi juga penjajahan akal oke kalau soal apakah ini disetting kalau macam kita butuh meneliti lebih jauh tapi kalau dilihat dari apa yang kita rasakan sekarang sederhana dimana ya di rumah dimana yang memasang 3 masjid di dindingnya itu aja yang sederhana itu deh yang semua orang kalau sekarang kan memasang di tv-nya ya ada mekah gitu ya tapi yang poster kita hampir ke beberapa ya rumah orang silaturahmi ya selalu ada tuh foto mekah dan menina kenapa gak ada masjid lakso iya kan padahal itu bagian dari ya wah kalau kurikulum dan lain sebagainya kan perlu kita kerjakan juga itu karena kalau ngomongin lukun islam nanti bisa diarahkan ke sana kemudian tadi bagian dari lukun iman kan iman kepada kitab-kitab 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 nabi daud apa zabur ya diturunnya dimana sih kalau kita teliti-teliti kan disana oke kalau melihat dari track recordnya atau perjalanan nabi saya jadi itu apa yang sederhananya tuh kita belum ada gitu nah ini kalau untuk saat ini mungkin karena kemarin setelah apa namanya ada yang peristiwa 7 Oktober itu terus kemudian sampai sekarang meskipun pada saat ini kita tepeng ini ya itu lagi kenyataan senjata belum kenyataan senjata dimulainya nanti jam 7 pagi hari ini waktu Gaza oh waktu Gaza bedanya 5 jam berarti mungkin sekitar jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam 12 nah itu sekarang kan seluruh dunia sedang memperhatikan Palestina karena kita ngomongnya tadi kemungkinan baru banyak yang taunya itu baru kulitnya jadi kayak gitu cuman setelah ini sudah mungkin ya mungkin misalkan sudah gak perang lagi itu kan biasanya isu itu kan intensitasnya menurun nah gimana nih caranya buat kita untuk tetap menjaga semangat pembebasan Masjidil Aqso ketika mungkin isu yang ini terkait dengan konteks saat ini ya itu sudah turun lagi kayak gitu itu pertanyaan yang sama yang diajukan kepada semua kita di ujung bulan Ramadan ya oke betul sama iya di ujung bulan Ramadan lu selalu tanya gimana sih biar istikoma atau feelnya tetap rasa rasa bulan Ramadan bagaimana sih tetap ibadahnya jalan tahadinya jalan terawahnya jalan gimana itu juga sama kan kita udah lagi ini kan lagi ini kan semangat-semangatnya nih ya jadi yang pertama jangan menuntut dari apa dari ustadznya dari Akiyai dari apa dari lembaga-lembaga ya ke sini gitu ke kitanya gitu ya masa orang lalai lagi setelah bulan Ramadan menyalahkan pemerintah menyalahkan ustadznya nih gak mengisi kajian tentang tentang bulan Ramadan lagi berarti bukan faktor eksternal ya iya harus kita harus terus kalau untuk menyederhanakan mungkin gini inget Bani Israel inget Baitul Maktis karena nanti kan kita baca Quran selalu ketung dari Israel nah itu Baitul Maktis oke karena lagi-lagi balik ke tadi mas kalau kita berangkatnya adalah dari Palestina selesai sekarang dengan genjata-senjata oh udah selesai berarti udah udah damai lah padahal belum kalau ngikutin Rasulullah ya s.a.w. Umar Abu Bakar dan Umar r.a. belum selesai itu sampai Baitul Maktis dibebaskan jadi meskipun nanti genjata-senjata kemudian berhenti perang gitu ya tapi kita harus jangan lupa bahwa Baitul Maktis masih dijajah oke dengan cara apa membaskannya dengan ilmu kalau kita yang ada jauh di sini nah itu kurang lebih jadi merawat itunya jadi PR dan itu bukan tugas orang lain tapi tugas kita selama kita masih baca Quran dengan meyakini bahwa Baitul Maktis ada di dalamnya nah itu butuh belajar nih untuk supaya pas ngaji baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ada Baitul Maktis jadi setiap kalimat yang kita baca meskipun ada yang tersirat ataupun tersirat ya kalau Bangor kan isinya Bani Soe semua berarti Baitul Maktis surat Arum gak berbicara tentang Baitul Maktis surat Aptin jadi perlu belajar untuk kan yang disepakati berarti kan gini mas ya insya Allah kita semua baca Quran lah baca Quran setiap hari kita baca Quran nah untuk supaya nyambung lagi dengan Baitul Maktis ya Qurannya perlu di install ilmu Baitul Maktis install ilmu Baitul Maktis jadi menginstall ilmu Baitul Maktis dengan belajar dengan baca buku dengan menerbitkan buku-buku Baitul Maktis di Pro You siap siap nah terus ini berarti kalau pengen memunculkan itu semua ya itu kita belajarnya itu dari mana maksudnya dari yang harus kita mulai itu belajar dari sebelah mananya dulu belajar dari sebelah mananya dulu pertama yang perlu dipelajari itu apa kata Allah apa kata Rasulullah tentang Baitul Maktis tetap Quran dan Sunnah dulu kemudian dirunut pendapat tabi'in dan tabi'u tabi'in supaya ini ini mas apa kita gak bias gitu urusan Baitul Maktis jadi meskipun nanti kita setelah baca Quran kemudian membaca berita ada propaganda apa dari Zionis atau ada isu apa ada yang lagi rame apa kita gak bingung karena pro-mapnya jelas Baitul Maktis dijajah ya ujungnya adalah pembebasan ada yang disini dinamikanya kita harus tuh zone bahwa yang ada disini di garis depan itu adalah tujuannya adalah untuk bebasin Baitul Maktis jadi kita ini dulu nih apa di kepala kita dimurnikan dulu sama ketika kita memurnikan Taufit ya kita juga perlu nih memurnikan isu Baitul Maktis kan masih belum murni nih masih banyak apa ya kulitnya masih banyak nih kita harus makan dadanya nih proteinnya anak-anak gym kan gitu ya protein dadanya nih gitu cari itunya dulu kulitnya dikupasin dulu nih tulangnya diambil kemudian juga gak usah kasih minyak masaknya itu beberapa kali lalu disampaikan sama Ustaz Jikru kalau kita sudah apa namanya oh kenal Ustaz Jikru kenal kenal semangatnya juga semangatnya pak ya podcast di FKM TV waktu itu Ustaz Jikru juga menyampaikan kalau yang namanya perang itu kan juga pasti ada terus namanya apa namanya siasat juga ada terus cuman kalau kita udah udah tau dulu dasarnya kayak gitu kita gak mudah untuk dibingungkan sama-sama juga siap nah ini malah yang belum diobrolkan apa itu kan dulu kok bisa ini gabung di ISA kalau background sendiri gimana Ustaz Faris background malahan kalau background pesantren pesantren SMP di Alif Isom Gunung Hidul Alif Isom Gunung Hidul oh Alif Gunung Hidul nanti nyambung dengan Baitul Magnis nyambung dengan Owey Ram Abah SMP SMA di Binbas di Binbas itu ada salah satu Ustaz yang kemudian jadi mudir dan sudah wafat juga ketabu saat kalau pernah denger oh iya ketabu saat Allah beliau tahun 2000 saya agak lupa tahun 2013 2013 beliau ke Gaza ke Gaza waktu masuk itu dibantu di barang bersama dengan Babih Sajikullah keluar dari Gaza balik ke Mesir saya nganterin sata busaat ada Babih juga Sajikullah di situ di mana di mobil diarahkan untuk ikut kelas jurnalistiknya Sajikullah di salah satu masjid di Kainro akhirnya rutin ikut itu dan kemudian jadi khidmat untuk imam-imam siraman manis tahun 2014 itu sudah di Al-Ajar kemudian bertemuan dengan Abah terhubungnya melalui pesantren melalui guru yang mewasilai bertemu dengan Sajikullah mewasilai bertemu dengan Abah menjadi wasilah saya bertawasul dengan mereka untuk perusahaan gak bisa kita langsung baca kita bertawasul dengan guru-guru kita kontroversi ya memang bertawasul tapi enggak karena bertawasul dengan yang masih iya betul bukan dengan yang sudah meninggal di kuburan saya juga tawasul dengan segit kembali terus berarti kalau di Isha diamanai apa ini diamanai sebenarnya bagian bener penerbitan penerbitan buku-buku oh di penerbitan menerjemahkan buku-buku Masya Allah dari bahasa Arab oke siap nah ini terakhir sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan buat yang menonton podcast ini dan ini kan kebetulan juga kemarin sefaris ini juga yang mentahki untuk yang materi materi kalender yang sudah dikirim kemarin jadi kan kalau kemarin apa namanya kami itu memang pengennya ketika lagi rame-rame ini itu pengen memberi inilah memberi guidance ke teman-teman yang mungkin bingung apa sih yang sedang terjadi terus apa sih yang harus kita ilmui dan sebagainya pada akhirnya terbitlah kalender itu dengan segala kekurangannya waktu itu terus kemarin kami kontak ke teman-teman Isha Alhamdulillah beliau-beliau berkenan untuk meneliti lagi untuk mengoreksi mungkin masih ada satu-dua hal yang waktu itu masih belum mohon maaf ya kemarin agak lama kan balesannya kan gak apa-apa kalau cepat malah mencurigakan nih kalau cepat saya baca satu-satu dicotokkan dengan buku jadi referensinya kemudian data-data dicotokkan nah ini jadi memang yang kami jadikan referensi adalah buku roadmap nabawiyah pembebasan battle makdis yang ditulis sama berarti Abdul Fatah nah kemarin diteliti ulang oleh Ustadz Faris dan Alhamdulillah sudah selesai cetak dan semuanya sudah terkirim nah ini kami minta Ustadz Faris untuk memberikan pesan-pesan bagi teman-teman yang baik yang sudah menerima kalender itu ataupun belum ikutan pesan kemarin itu apa yang bisa kita lakukan dalam rangka pembebasan battle makdis ini Ustadz pesan-pesan pesan terakhir oke pesan pertama pesan kalender battle makdis dari ProU oke alhamdulillah bener gak kan pesan oke siap batch kedua ya batch kedua insyaallah masih sampai 10 ribu katanya kan 10 ribu katanya kan apa ya jumlahnya catakannya 10 ribu katanya kan gak sampai amin dong amin 10 ribu tadi pesan-pesan itu dulu oke siap yang kedua gak usah rumit-rumit oke lanjutkan baca Qur'an lanjutkan baca Qur'an lengkapi dengan ini atau install ilmu battle makdis di dalam Qur'an yang kita baca oke karena ada di kepala kita tinggal Qur'annya dilanjutkan bacanya belajar ilmu battle makdis yang basic-basic nanti itu secara alamiah akan mengerti yang rumit-rumit yang ada sekarang karena udah jelas Qur'annya ada hadisnya ada untuk melihat sekarang kita gak bingung karena kita sama-sama sedang berjuang untuk membahasin battle makdis itu gak usah panjang-panjang tapi yang penting-penting pesan itu pesan kalender siap-siap baik karena waktu kita sudah sampai di penghujung ini ya di penghujung acara baik terima kasih banyak Ustaz Fari sudah berkenan mampir berkenan berbagi sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak ya semoga ada kesempatan tak lagi aja tak lagi aja oh gitu oh iya siap siap-siap nah ini kita tutup dulu untuk yang podcast sekarang semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil nanti monggo silahkan bisa di-share dipotong-potong nanti dipotong yang bukan nyimik ya apa yang memang apa namanya penting-penting dari podcast ini monggo silahkan di-share seluas-luasnya semoga kita semua menjadi bagian meskipun itu bagian kecil dari perjalanan panjang pembebasan baik-baik baik-baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati